Terima kasih banyak Pak Jokowi, itu tadi sambutan juga memberikan gambaran kondisi kita hari ini dan harapan kita untuk ke depan, seperti itu. Pak Jokowi, ini bicaranya gak boleh berat-berat, justru banyak sekali pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Jokowi ini, ceritanya lebih ke humanis, seperti itu. Ada banyak sekali kami menerima, mungkin ribuan pertanyaan, tapi harus disortir karena waktu yang terbatas. Boleh saya bacakan pertanyaannya untuk Pak Jokowi? Boleh. Masa saya bilangnya gak boleh. Oke, ini ada pertanyaan, mungkin Pak Jokowi bisa ceritakan lebih jauh. Pasti Bapak ingat waktu kunjungan kerja di Lamongan beberapa waktu lalu? Di Lamongan, iya. Ada seorang nenek-nenek yang memeluk Pak Jokowi. Secara haru menyampaikan sesuatu. Itu kan kalau saya lihat itu sempat ada tayangannya, Bapak baru turun dari mobil, dipeluk sama nenek-nenek ini, nangis tapi bicaranya bahasa Jawa gitu Pak ya. Apa sih Pak yang disampaikan oleh sang nenek ini kepada Bapak gitu? Ya kalau yang meluk nenek-nenek kan gak apa-apa. Kan udah nenek-nenek kan gak apa-apa kan? Jadi saat itu saya keluar dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya melihat dari kaca mobil, kok ada nenek-nenek lari kesana, kelihatannya mau nyegat mobil, lari kesana di hadang sama pengamanan. Ini tayanganan ya Pak? Nah ini benar. Lari kesini di hadang juga. Terus saya berhentikan, mobil berhenti. Oke. Kemudian saya keluar, saya tunjuk nenek itu. Coba nenek kesini, tapi juga gak pulih sama pengamanan. Itu saya sudah diminta Pak Jokowi, kok gak pulih? Lari-lari. Terus Pak. Pak ini nenek yang benar, yang di belakang layar ini? Iya ini, betul. Jadi tarik-tarikan gitu ya? Iya, pasti ditarik-tarik oleh pengamanan. Sebetulnya saya juga berpikir, nenek-nenek aja kok kan gak apa-apa lah. Tuh ya, gak apa-apa ya? Kenapa kok dihadang-hadang. Kan lebih keamanan juga. Lalu Pak. Dan saya undang. Ya lari, kemudian ya itu langsung meluk saya. Meluk saya ya apa, nangis. Kemudian saya sampai ngadapan, nenek. Wah itu langsung Pak Jokowi dipeluk, dicium. Ya cerita, gak bisa saya ceritakan di sini ya. Oh rahasi ya rupanya. Tapi Pak kalau kita lihat ya, Bapak bisa lihat kembali ini ekspresi. Sang nenek ketika memeluk Pak Jokowi itu ya, kayak ketemu anak sendiri kayaknya. Ini, tapi haru biru gitu ya Pak. Menyampaikan sesuatu kayaknya benar-benar dari hati gitu. Mungkin punya kesempatan yang sangat jarang sekali. Sekali seumur hidup ketemu Pak Jokowi. Kalau tidak bisa diceritakan apa yang disampaikan. Tapi kurang lebihnya ceritanya seperti apa sih Pak. Saya yakin semua ini pada penasaran loh Pak. Teritanya yang terakhir saja. Pak, 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 aku bolomu gitu. Yang mana artinya? Yang artinya saya apa, bolo itu pendukung. Saya pendukungmu Pak. Gitu, kira-kira itulah. Oke, itu yang disampaikan. Terpecahkan sudah misteri di 2018. Apa yang disampaikan oleh sang nenek kepada Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi terus jawabnya apa? Nah, kita juga pengen tahu. Saya, saya nyasampekan. Gih, gih gitu. Nah, doanya gih gitu. Oh, seperti itu. Oke, baik. Tepuk tangan. Untuk jawaban Pak Jokowi dan juga tadi kisah. Oke, berikutnya. Ada juga yang kemudian menyita perhatian Pak. Ini, kalau ini mungkin boleh meluk. Karena ini mau cerita soal Ibu Iryana. Gitu ya, bagaimana ikwalnya Ibu Iryana ini menggendong seorang bocah. Ini juga kunjungan Bapak. Meresmikan monumen kapsul waktu di Merauke, Papua. Di Merauke ya? Iya, ada kapsul waktu. Kemudian kita lihat dulu tayangannya. Seperti apa tayangannya? Nah, ini mirip-mirip The Avengers katanya ya Pak ya. Kekinian sekali desainnya. Rame sekali ya Pak ya. Iya. Ini semua Moselvina. Yang mau saya tanyakan, yang juga menjadi menyita perhatian. Ibu Iryana ini menggendong siapa Pak? Itu bukan janetes. Ada anak-anak di Merauke, tentu saja ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang belum sekolah. Atau ada yang ini katanya masih di TK atau di PAUD. Kemudian kita melihat ke atas itu kan tangganya banyak sekali. Seingat saya ada 105 tangga menuju ke atas gitu. Nah, ini anak kan paling kecil gitu. Nah, udah digendong. Digendong? Jadi itu inisiatifnya Ibu Iryana yang menggendong. Iya, digendong itu saja sudah. Ibu Iryana kuat sekali gitu ya. Kita boleh tepuk tangan untuk Ibu Iryana. Karena kasih sayangnya kepada anak-anak Indonesia. Kalau gendong depan kan berat. Kalau gendong depan kan naik, ini kan berat. Bisa gini nanti, terbungkuk-bungkuk berat. Sehingga gendongnya di belakang. Itu saja. Itu saja ceritanya. Sampai di atas itu sudah diturunkan gitu. Bukan digendong terus. Sampai di atas sudah akhirnya bawa kapsul waktunya. Terus kemudian dimasukkan isinya adalah. Karena itu membawa, anak-anak membawa kapsul-kapsul waktu yang berisi. Harapan-harapan mereka untuk 2085 yang akan datang. Kita harapkan isi harapannya baik-baik semua. Terwujud untuk Indonesia juga. Oke, nah. Ini juga pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan. Saya yakin juga ini banyak ditanyakan untuk Pak Jokowi. Beberapa waktu belakangan ini, Pak Jokowi, Pak Presiden ini sering belusukan di pasar. Pak Jokowi belusukan sudah biasa. Dia juga sudah sering melakukan belusukan ya Pak. Tapi ini belusukannya di pasar. Ya dari dulu juga di pasar. Ya dari dulu juga. Tapi... Sejak wali kota di pasar. Bukan akhir-akhir ini. Bukan. Tapi ada yang bilang, ada yang suka teriak-teriak. Harganya mahal, harganya mahal. Gitu Pak. Sebenarnya tujuannya itu, faktanya yang dicek itu seperti apa Pak? Ya kalau saya masuk ke pasar, itu saya beli langsung. Misalnya contoh. Ada bayam satu ikat. Saya beli. Berapa Mbok ini Mbok? Rp2.000 Pak. Ya saya bayar. Artinya saya tahu bahwa itu memang Rp2.000. Ada... Itu karena Presiden yang mau beli nggak dinaikin gitu? Rp2.000 Pak. Saya kan nggak masuk satu, dua, tiga pasar. Saya cross-check kan. Jadi nggak bisa bohong juga ya Pak harganya ya. Saya lihat, kemudian beli lagi. Kangkung, satu ikat Rp2.000. Ya oke, Rp2.000. Kemudian pindah lagi ke tempat yang lain. Ayam. Saya tanya, ayam harganya naik atau turun? Pak. Oh naik Pak. Dulu Rp28.000, sekarang kurang lebih Rp32.000. Artinya memang ada kenaikan. Dan biasa kan yang namanya barang itu pas suplainya banyak pasti turun, pas suplainya kurang, pasti harganya naik biasa. Sehingga ada yang naik, ada yang turun biasa. Ya saya beli. Ayam ya beli. Berapa? Rp32.000 ya beli. Satu kilo beli. Pindah lagi ke tempe. Jadi stok di dapur aman lah Pak ya? Saya beli tempe. Saya tanya langsung berapa harganya. Misalnya kayak di Bogor. Tempe gede banget segini. Tebelnya segini, panjangnya segini. Ini kalau dipotong-potong, itu jadi kira-kira mungkin saya pernah coba. Pernah dicoba? 14 sampai 15 potong satu. Harganya Rp4.000, bisa dipotong-potong menjadi 14 atau 15. Tidak tipis-tipis banget juga kan ya Pak? Oh enggak, itu potongannya tebel. Mungkin setebel inilah, tebel-tebel. Kemudian kita bandingkan dengan di Lampung, dengan barang yang sama, harganya Rp3.500. Tempe itu. Sehingga memang setiap pasar itu berbeda, tapi juga terpau dikit-dikit. Di Lampung terakhir kemarin misalnya kayak bayam, Rp1.500 satu ikat. Tangkung juga Rp1.500 satu ikat. Tapi di Bogor Rp2.000. Ini beda-beda saya kira pasar satu dengan pasar yang lain berbeda. Tetapi, kalau ada orang yang menyampaikan harga di pasar tradisional mahal-mahal, ini yang saya protes di sini. Kenapa harus Bapak protes di situ? Ya namanya, itu kan mengkampanyekan bahwa barang di pasar tradisional mahal, sehingga nanti ibu-ibu bisa lari ke supermarket, lari ke hipermarket, kan? Enggak seperti itu. Sehingga saya ngomongnya yang murah-murah. Oh murah-murah. Banyak yang turun harganya gitu. Kebalikannya? Iya, biar pasar tradisional itu rame. Oke. Itu aja. Supaya maju dan semua beranjalan. Karena saya tahu bahwa produk-produk yang ada di situ adalah produk-produk dari petani, sayur, beras, buah, juga dari peternak, telur, ayam, itu semuanya ada di pasar tradisional. Dan sampai saat ini, ini supaya kita juga ingin menginformasikan, yang telah kita bangun pasar tradisional di seluruh tanah air itu ada kurang lebih 2.000 sampai 2.500 pasar. Untuk yang pasar di kota dan di kabupaten. Yang di desa, di desa, pasar kecil-kecil di desa, itu ada 6.500 pasar yang telah kita bangun dari dana desa. Berarti pasar menjadi sebuah kunci ya Pak, untuk pergerakan ekonomi. Iya, iya apapun yang namanya pasar itu kan tempat bertemunya produk-produk untuk dijual baik mungkin kepada konsumen, atau ke resto, atau ke warung, saya kira apa. Pasar tradisional itu harganya saya lihat murah karena apa? Beban AC nggak ada, beban pajak di situ nggak ada, ya kan? Beban listrik juga nggak banyak. Saya kalau masuk pasar, misalnya kayak di Bogor, saya masuk ke sana jam setengah 12 malam. Karena di pasar di Krama Jati malam, saya masuk setengah 3 malam. Biasa buat saya. Atau pasar kue di Senin, saya masuk ke sana jam 1 malam, jam 12 malam. Biasa, kapan nanya, kapan pasar itu buka, kayak kemarin di Banten misalnya, bukanya habis subuh ya, kita ke sana jam 6. Kalau nggak nanti jam 7 udah tutup. Jadi kalau masuknya pasar siang hari ya sepi pasti. Udah nggak ada yang belajar, nggak ada yang jualan, ya Pak. Pasti sepi, itu yang sering ngomong sepi-sepi itu masuknya pasti jam siang pasti. Salah timing, makanya salah data. Oke, baik. Pak Jokowi, itu tadi pertanyaan yang disampaikan kita rangkum dari banyak yang masuk gitu ya, ke pemirsa dan lain-lain. Tapi Pak Jokowi, ada rekan ademulia di sana yang juga sudah punya sesuatu yang juga ingin ditanyakan kepada Pak Jokowi ya, ade ya. Betul sekali Afi dan Pak Jokowi, karena ini adalah momen yang sangat-sangat spesial, maka forum tanya jawabnya tidak hanya Afi bertanya kepada Pak Jokowi. Tetapi kita akan membuka pertanyaan dari para hadirin yang ada di studio. Tapi kami akan membuka 2 penanya saja. Silahkan, waktunya dipersilakan untuk bertanya, acungkan tangan yang ingin bertanya kepada Pak Jokowi. Mumpung ada Pak Jokowi, mungkin langsung. Oke, Bapak yang ini dulu deh. Bapak, mohon untuk berdiri dari mana dan namanya siapa? Silahkan Pak. Selamat malam, Bapak Jokowi. Selamat malam. Saya dengan Riki Afrianto, Direktur di Mayora. Kebetulan saya dari Palembang, jadi ingin bertanya Pak, kapan tol Lampung-Palembang mulai beroperasi dan bisa dinikmati masyarakat? Terima kasih. Wah, dari Wongkito Galo. Tepuk tangan untuk Pak Riki yang dari Palembang. Silahkan Pak Jokowi. Silahkan Pak Jokowi langsung dijawab. Ya itu kebetulan, kebetulan hari Sabtu saya baru saja cek lapangan. Jadi untuk yang Bakoni ke Terbanggi Besar, itu sepanjang 148 km, itu akan kita buka, kita resmikan di akhir tahun ini, di Desember, bulan depan ini. Kemudian yang dari Bakoni ke Palembang, ini insya Allah nanti maunya, saya kemarin bertanya ke yang ngerjakan. Pak, selesai kapan dari Bakoni ke Palembang? Bulan Juni Pak, bulan Juni, saya tawar bulan April. Bulan April, oh iya Pak ini bisa mungkin kalau kita kerjakan pagi, siang, dan malam. Ya udah kerjakan saja pagi, siang, malam, sehingga bisa diresmikan bulan April. Baik, supaya apa, enggak supaya apa, agar nanti di bulan Lebaran itu sudah bisa kita pakai untuk pulang kampung dari Jakarta ke Lampung, kemudian ke Palembang. Tujuannya adalah itu, jadi bulan April bisa dinikmati gitu ya Pak Jokowi ya. Ini yang janji bukan saya ya, yang janji kontraktornya. Pak Riki sudah puas dengan jawaban dari Pak Jokowi ya. Dan penanya yang kedua, tadi pria mungkin saya akan cari yang wanita biar seimbang. Dengan, oh, waduh ya bunda Kristen. Ke ibu ini dulu, silahkan ibu namanya siapa, dari mana silahkan. Selamat malam Pak Jokowi, saya Eflina Setiawan dari Agung Sedayu Group. Sebenarnya saya mau bertanya yang terkait dengan bidang usaha tempat saya bekerja, tapi karena saya lihat hari ini suasananya begitu santainya. Jadi mungkin saya mau bertanya yang lebih, ya saya salah satu emak-emak Pak Jokowi. Dan tentunya saya butuh jawaban daripada menangkap hoax. Jadi pertanyaannya simpel Pak, kenapa Bapak lebih suka mengajak Jan Etes daripada Kaisang? Terima kasih. Terima kasih Ibu Evelyn. Tumpuk tangan untuk Ibu Evelyn. Pertanyaannya out of the box loh. Itu pertanyaannya itu mewakili mungkin Republik Twitter ya. Saya tadi pikir pertanyaannya sangat sulit, apa, ada tunggu-tunggu apa ini. Ya ini, jadi anak-anak saya ini kan kayak Kaisang itu masih kuliah. Masih kuliah, tapi juga memiliki bisnis kecil-kecilan, yaitu jualan pisang goreng. Kalau yang gede, Gibran itu jualan martabak. Jadi, tapi jangan dilecehkan, direndahkan loh. Jualan martabak ini kan tempatnya tidak hanya satu, tapi sekarang mungkin sudah empat puluhan ada. Ya kecil-kecil, tapi banyak gitu. Kemudian yang jualan pisang goreng juga, saya kaget juga, tahu-tahu sudah sekarang punya di 33, 33 kota. Tapi ya kecil-kecil, saya lihat sendiri kalau jualan pisang goreng, masa mau tempat yang gede kan? Ya tempat kecil-kecil aja, hingga ya mereka sudah sibuk, sudah mandiri dengan pekerjaan masing-masing. Kalau yang Kaisang itu berarti kuliah, kalau nanti Jumat itu pulang, ngeceki, muter, enggak pulang kok, enggak ketemu saya. Ngurusi bisnis, Jumat satu minggu, muter nanti balik lagi, kuliah ya. Sehingga karena anak-anak sudah enggak bisa dipegang, ya saya pegang yang kecil, yang lebih muda. Cucu ya Pak, ya itu ngomong cucu. Pegang, kalau yang jana etesnya gampang dipegang, masih gampang dipegang. Kalau yang sudah gede-gede ini sudah sulit dipegang, karena sudah punya pekerjaan masing-masing, sudah mempunyai urusan masing-masing. Jadi itu jawabannya ya Pak. Bukan karena yang etes katanya kalau di Twitter itu bilangnya karena lebih imut dan lebih ganteng gitu ya Pak ya. Ya kan kayak kakeknya. Baik, kalau tadi pertanyaan dari hadirin yang hadir di studio Pak Jokowi, kami juga akan menayangkan sejumlah pertanyaan. Tepatnya ada beberapa pertanyaan dari sosial media, namun karena keterbatasan durasi maka kami sorti menjadi hanya beberapa saja. Kita akan tampilkan pertanyaan dari sosial media atau para netizen. Hashtag Tanya Jokowi, ini dari at Fiskang LT. Pak Jokowi bagaimana pendapat Bapak tentang generasi milenial di Indonesia saat ini? Hashtag Tanya Jokowi, silahkan Pak. Generasi milenial Pak. Ya kalau saya melihat dengan apa, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, perubahan-perubahan global yang begitu sangat cepatnya, yang cepat merespon, yang cepat menangkap perubahan-perubahan itu ya anak-anak muda, generasi milenial. Mereka tahu, ngerti betul, kalau kita ajak bicara mengenai artificial intelligence, mengenai internet of things, ngerti semuanya. Virtual reality ngerti semuanya, big data ngerti semuanya, crypto currency ngerti semuanya. Ya artinya mereka memang generasi yang cepat merespon dari adanya perubahan dan cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya inilah saya kira masa depan negara ini, masa depan Indonesia, tergantung pada mereka. Dengan sebab itu saya sering pesan, jangan sampai kita ini, generasi-generasi muda kita ini, generasi milenial kita ini terjebak kepada yang sekarang ini sering rame di media sosial, saling menjelak, fitnah, hoax. Mereka harus kita hindarkan dari hal-hal ini, karena ini sangat merusak pola pikir, sangat merusak inspirasi-inspirasi yang brilian yang mereka miliki sehingga masuk ke jebak ke hal-hal yang negatif. Itu yang ingin kita bawa. Tepuk tangan untuk jawaban Pak Jokowi, pertanyaan berikutnya mungkin bisa kita tampilkan juga. Pertanyaan berikutnya ini, dalam menjalani hari-hari sebagai pemimpin negara, apakah Pak Jokowi pernah sesekali merasa jenuh dengan semua itu? Dan kalau mau curhat, curhat sama siapa sih Pak? Ini pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya apa? Kalau mau curhat, curhatnya ke siapa sih Pak? Tidak, ya kita apa, kalau mungkin saya duduk di kantor terus mungkin jenuh, mungkin jenuh. Tapi semakin sering saya ke lapangan, semakin sering saya berjumpa dengan masyarakat, semakin sering saya mendengar masyarakat, sering ketemu dengan masyarakat, baik di pasar, di tanggul pinggir sungai, di bantaran sungai, di desa, di kampung, di kota, itu memberikan apa? Memberikan warna-warni. Kita pergi dari Aceh sampai ke Papua, berbeda-beda adat, beda-beda tradisi, berbeda-beda bahasa daerah. Saya kira warna-warni seperti itu yang menyebabkan kita enggak jenuh. Coba saya suruh duduk aja di istana. Enggak kuat saya. Enggak kuat, saya ngomong apa adanya yang enggak kuat. Baik, jadi obat jenuhnya adalah berusukan begitu ya Pak Jokowi. Gimana? Obat jenuhnya adalah berusukan. Obat jenuhnya adalah berusukan. Tangan itu, entah ngecek pelabuhan yang dalam proses, ngecek konstruksi di jalan tol, atau ngecek konstruksi jembatan, atau ngecek runway yang baru diperpanjang. Ya itu kan warna-warni seperti itu yang menyebabkan kita jadi seger. Baik. Baik, Afit, terima kasih. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang kami himpun dari audiens dan juga dari media sosial. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Sepertinya saya harus merelakan Bapak kembali ke tempat duduk Bapak. Kalau enggak saya pengen nanya mulu gitu. Terima kasih banyak Pak. Sukses untuk Pak Jokowi.